Halo bro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan channel youtube tuan pemula oke bro langsung saja pada video kali ini saya akan membahas tentang raket nyamuk bro oke disini saya akan berbagi tips sama kalian bagi kalian yang suka oprek oprek ya bro oke langsung saja untuk cara melakukan pengecekan raket nyamuk apakah raket nyamuk yang sudah kita perbaikin itu sudah bagus sudah bisa menghanguskan nyamuk atau belum caranya cukup mudah cukup kalian lihat shortkan pada bagian jaringnya bro seperti ini dia shortkan di bagian sininya untuk raket nyamuk yang sudah normal ketika kita shortkan seperti ini maka dia tidak akan terhenti ya bro dia akan tetap menghasilkan dentuman-dentuman seperti itu berbeda halnya dengan raket nyamuk yang tidak normal ya bro yang seperti ini ketika kita shortkan maka dia meletup satu kali dia akan terhenti oke kita nyalakan ya sudah nyala nah terhenti oke sudah kalian lihat perbedaannya ya bro biasanya ada beberapa teman-teman yang tanya mas kenapa raket nyamuk saya saat di shortkan di bagian trafonya eh di bagian di bagian kapasitor milar sebelum raket ini dipasang jaring ini dipasang strumnya cukup kuat namun ketika dipasang ternyata tidak mampu untuk menghanguskan nyamuk oke salah satu penyebabnya bisa saja disebabkan oleh jaringnya ini yang kotor bro jadi solusinya coba kalian bersihkan jaring ini cuci hingga benar-benar bersih menggunakan sabun kemudian keringkan hingga benar-benar kering baru jaring ini dipasang kembali pada modul raket nyamuknya itu yang pertama terus yang kedua bisa disebabkan oleh kabel ini kabel ini yang yang mengarah pada bagian jaring ada yang sudah mau putus bro atau mungkin sudah hangus di dalamnya tinggal beberapa serabut saja sehingga aliran yang mengalir ke sini listrik yang mengalir ke sini itu tidak benar-benar sampai ke depan bro terus masalah yang ketiga ya bisa disebabkan oleh komponen-komponen lain seperti kapasitor yang ini ya bro yang warna biru ini nilainya ada disini nilainya 222 2kV 1012 2kV atau 3kV dan juga ada yang menggunakan 6812 2kV bro 681 atau 103 terus 222 untuk yang ini untuk yang ini ya bro karena beberapa penonton yang komen di channel saya di konten saya mas kenapa raket nyamuk saya hanya mampu hidup beberapa menit saja kemudian kapasitornya pecah ternyata ketika saya tanya menggunakan kapasitor berapa volt ternyata yang digunakan adalah kapasitor kipas angin oke saya jelaskan output dari raket nyamuk ini voltasenya di atas 500V ya bro bahkan hingga 1000V jadi untuk kapasitor kipas angin itu paling tinggi itu hanya 400V kalau tidak salah ada yang 275V jadi tidak mampu ya bro tidak mampu untuk tidak mampu tegangannya itu kurang bro jadi ini minimal 2kV minimal 2kV hingga 3kV 223 Joule atau 333 Joule 3kV atau 2kV oke jelas ya oke untuk raket nyamuk yang ini bro ini sudah saya utak atik sudah saya ganti bateri saya coba baterinya saya ganti yang real kapasitas di 2000 mAh dan hasilnya tetap sama seperti ini dia dan untuk kapasitor melar sudah saya ganti dioda dioda juga sudah saya ganti yang belum saya ganti adalah bagian trafonya oke akan saya coba ganti trafonya jadi jika kalian sudah tidak menemukan solusi bagian komponen sudah diganti coba kalian ganti trafonya disini sudah saya copotkan dari raket nyamuk bekas juga oke saya cabut dulu ya saya jeda videonya oh iya sebelum dijeda saya tunjukkan terlebih dahulu disini trafonya warna hitam disini kuning dan untuk membungkusnya disini sudah kelupas ya bro bentar itu dia oke saya copot dulu kemudian saya ganti oke bro lanjut ya bro ini dia hasilnya setelah saya oprek bro jadi dia sudah tidak berhenti ya bro dan perlu digarisbawahi disini bahwa masalahnya bukan ada pada bagian trafo ya bro bukan pada bagian trafo dan juga bukan pada bagian saklar masalahnya ada pada bagian transistor yang mana saya salah ganti bro saya enggak lihat saya pikir ini D882 ternyata BD139 bro sehingga dia kayak kurang kurang tenaga bro entah karena spek atau ya kalian bisa telusuri datasheet antara D882 dengan BD139 ya bro kukunya jadi kalian bisa telusuri antara BD139 dengan D882 disini saya salah ngambil bro sampai wacar kacir kayak gini bro saudaranya dan ini sempat saya oprek oprek tak tahunya setelah saya cabut bukan D882 bukan D882 melainkan BD139 oke mungkin itu saja video kali ini dari saya dan untuk informasi-informasi yang di awal itu real adanya ya bro sehingga jika kalian mempunyai reket masalahnya itu ketika kalian coba disininya terlebih dahulu kalau percikanya bagus kemudian shortkan bagian reketnya bagian jaringnya nah ketika disortkan itu tidak boleh berhenti ya bro intinya harus seperti ini dia bro jadi dia harus terus mengeluarkan percikan api tidak boleh berhenti hanya satu kali berhenti itu berarti masih belum bagus bro itu masih ada masalah seperti yang punya saya yang tadi ini sudah saya tunjukkan sama kalian oke mungkin itu saja video kali ini dari saya semoga bermanfaat Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih